. Alasan striker asing Arema FC, Carlos Fortes belum juga mencetak gol di dua laga BRI Liga 1 2021 akhirnya terungkap. . Secara tidak langsung manajemen Arema FC mengungkap peran Carlos Fortes di dalam tim Singoedan yang membuat gol bukan jadi satu-satunya ukuran keberhasilannya. Arema FC rupanya tidak menempatkan pemain asal Portugal itu sebagai target men penjebol gawang lawan. GM Arema FC, Rudy Widodo mengungkap tugas Carlos Fortes di lini depan. . Terkait penampilan striker asing Carlos Fortes yang belum mencetak gol, Rudy menyebut ada faktor adaptasi dan strategi permainan yang mempengaruhi. Rudy mengatakan bahwa Fortes itu masih beradaptasi dengan gaya permainan Indonesia dan sudah menunjukkan performa yang cukup baik. Rudy juga mengungkap peran Fortes yang bukan ditempatkan sebagai ujung tombak utama. . Fortes, Carlos Fortes, ini kalau saya lihat datanya, dia ini second striker, papar Rudy seperti dikutip dari Liga Indonesia baru. Penempatan sebagai striker kedua dalam tim sebenarnya bukanlah hal baru bagi Fortes. Rudy menyebut posisi itu justru merupakan posisi Fortes sebenarnya sejak di klubnya terdahulu. . Karena posisinya sebagai second striker, maka catatan golnya selama membela sebuah tim tak pernah banyak. Makanya di datanya, tercatat, jarang memasukkan. Seperti kemarin, yang masukkan Dendy, Dendy Santoso, ujar Rudy. Meski demikian, Fortes punya peran penting dalam membongkar pertahanan lawan. Paling penting, ada yang mengganggu stopper lawan, tandas Rudy. Seperti diketahui peran Carlos Fortes di lini depan Arema FC mulai dipertanyakan setelah ia belum mampu mencetak gol di dua laga yang sudah dilalui Arema. Sejak didatangkan dari Portugal, sejauh ini pemain berambut gimbal itu belum mencetak gol. Baik di laga uji coba maupun di dua pertandingan resmi kompetisi Liga 1 2021, Carlos Fortes belum menjebol gawang lawan. Pemilik nomor punggung sembilan itu sudah diturunkan ketika tim Arema FC menjalani uji coba melawan PSIM Yogyakarta dan Persis Solo. Tak ada gol yang dicetak pemain Arema FC di dua uji coba melawan klub Liga 2 itu. Demikian juga ketika Arema FC sudah terjun di kancah BRI Liga 1 2021. Terima kasih telah menonton!